Nasib tragis dialami oleh tenaga kerja wanita berinisial ND yang berasal dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Ia kehilangan nyawa usai dibunuh oleh pacar sahabatnya berinisial R di Malaysia pada awal Agustus 2023 lalu Jenazah korban kini dipulangkan ke kampung halamannya di desa Rambatan Wetan, Kejamatan Sindang, Kabupaten Indramayu pada Rabu 16 Agustus 2023 Kematian ND itu menyisakan duka mendalam bagi sang ibu Tiem Ia mengaku sangat terpukul dengan kematian putrinya Oleh sebab itu, ia tak bisa memaafkan pelaku yang telah menghabisi nyawa sang anak Bahkan ia mengatakan bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa Tiem mengaku marah karena anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang Nyawanya dirampas paksa oleh orang lain Kemarahannya semakin tak terbendung melihat jasad anaknya penuh dengan luka Oleh karena itu, Tiem meminta kepada kepolisian Malaysia untuk menghukum pelaku seperat-peratnya